Halo sahabat dunia alutsista, salam menkari buat sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah tentang pembelian pesawat angkut militer A400M oleh negara Republik Indonesia yang kita cintai. Melansir dari halaman resmi zona Jakarta, kabar mengejutkan mendadak datang di mana Indonesia diklaim sudah sepakat mendatangkan pesawat angkut berat Airbus A400M. Pesawat A400M sendiri merupakan pesawat tipe terbaru milik Airbus dan pernah berkunjung ke Indonesia beberapa tahun lalu. Pesawat Airbus A400M adalah sebuah pesawat transport militer bermesin 4 turboprop. Pesawat ini dirancang oleh divisi militer Airbus untuk mengganti atau melengkapi pesawat yang digunakan dalam peran angkutan udara taktis pesawat Airbus A400M ini awalnya dipesan oleh sembilan negara, namun kemudian pesanan dari Afrika Selatan dibatalkan pada bulan November 2009. Pesawat ini terbang perdana, mulanya direncanakan awal tahun 2008, dilaksanakan pada 11 Desember 2009. Airbus A400M pesawat angkut militer bermesin 4 turboprop yang dalam pembuatannya telah banyak menghabiskan dana, sehingga melampaui anggaran pembuatannya yang hanya beberapa miliar dolar AS. Namun, pesawat ini melakukan penerbangan uji coba perdana di Sevilla, Spanyol pada Jumat 11 Desember 2009. Kabar mengenai pembelian pesawat ini diberitakan oleh akun Twitter political underscore room baru-baru ini. Angkatan Udara Indonesia dilaporkan membuat keputusan akhir untuk mengakui sisi dua pesawat angkut militer Airbus A400M, lapor political underscore room dalam postingannya, 8 Oktober 2021. Kabar mengejutkan mendadak datang di mana Indonesia diklaim sudah sepakat mendatangkan pesawat angkut berat Airbus A400M. Pesawat A400M sendiri merupakan pesawat tipe terbaru milik Airbus dan pernah berkunjung ke Indonesia beberapa tahun lalu. yakni misi pengangkutan udara strategis di mana A400M mampu mengangkut main battle tank, helikopter, kendaraan militer hingga peralatan berat untuk sewaktu-waktu digeser sesuai dengan kebutuhan operasi. Pesawat A400M bisa menjadi pesawat tanker udara di mana ia bisa melakukan isi ulang maupun mengisi ulang pesawat militer lainnya dengan konsep droguer receiver. Kemampuan paling menjual dari pesawat A400M tentunya ia mampu mendarat di tanah lapang tanpa harus turun di bandara. A400M mampu mendarat di tanah lapang berkerikil kemudian take off kembali dari sana. Tujuan disematkannya kemampuan ini merupakan nilai plus di mana tidak semua medan operasi mempunyai fasilitas penunjang seperti lanut beraspal. A400M mengugurkan pantangan mendarat bagi pesawat angkut di tanah lapang. Sebagai pesawat angkut berat, A400M mampu mengangkat beban seberat 37 ton. Daya jelajahnya cukup tinggi yakni mampu terbang sejauh 8.900 km dengan ketinggian terbang maksimum 37.000 kaki dan kecepatan mencapai 0,72 mach. Pesawat ini ditenagai dengan empat mesin-mesin Europrop International TP-400. A400M mampu terbang di segala kondisi cuaca. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron angkut berat TNI AU. Pembelian A400M oleh Indonesia ini akan jadi nilai strategis bagi skadron, mening法 berat TNI AU. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton